Intro Salam olahraga Berjumpa lagi dengan Pak Buku di pembelajaran PGOK Nah anak-anak sekarang kita akan mulai masuk ke materi berikutnya Kita akan mulai belajar yang namanya gerakan manipulatif dengan permainan bola Maka sekarang Pak Buku akan mengenalkan kepada kalian Cara menendang bola Cara menendang bola Ada tiga Yang pertama dengan menggunakan kaki bagian dalam Kemudian yang kedua menggunakan kaki bagian luar Dan yang terakhir menggunakan punggung kaki Pak Buku sekarang membutuhkan alat yaitu bola Kita akan menggunakan bola perukuran tiga Seperti yang sudah Pak Buku jelaskan Dalam permainan sepak bola Sepak bola pada umumnya ya Terdiri dari 11 pemain setiap timnya Berarti kalau di dalam lapangan ada 22 pemain Nah kemudian Dalam permainan sepak bola juga dipimpin oleh seorang wasit Wasit bertugas untuk mengatur jalannya pertandingan Atau mengadili ketika ada pelanggaran Ataupun ada bola keluar Kemudian penalti dan lain-lain Yang mengatur semua adalah Yang mengadili di lapangan Oke baik sekarang Pak Buku akan mempraktekan Cara menendang menggunakan kaki bagian dalam Kalian boleh menggunakan kaki kanan Ataupun kaki kiri Jika kalian menendang dengan kaki kanan Maka kaki kiri yang tumpuan Dan sebaliknya Jika menendang dengan kaki kiri Maka kaki yang sebagai tumpuan Tumpuan kaki harus sedekat mungkin Dengan kondisi bola berhenti Jadi di samping Pak Buku akan menggunakan kaki kanan Maka kaki tumpuan berada di sebelah kiri Yang kedua Kita akan masuk atau belajar Mengenai menendang menggunakan kaki bagian luar Kaki bagian luar adalah sisi sepatu yang luar Yang sini ya Jadi nanti bolanya sama dengan tadi Jadi kaki tumpuan dekat dengan bola Dan bolanya ditendang menggunakan kaki bagian luar Cara menendang yang ketiga Yaitu menggunakan gugung kaki Bunggung kaki adalah bagian sepatu yang ada talinya Yang ini Ini menemukan bunggung kaki sampai dengan ujung Perkenaannya dengan bola menggunakan bunggung kaki seperti ini Nanti diayun kakinya sama Kaki tumpuan yang kiri ataupun yang kanan dekat dengan bola Kaki diayun tendang ke depan Baik Silahkan dipraktekkan dengan peralatan yang ada di rumah Silahkan dipraktekkan dengan peralatan yang ada di rumah Boleh menggunakan bola plastik Atau mungkin menggunakan bola yang ada di rumah Bola-bola yang mainan itu boleh Silahkan digunakan Yang penting adalah Cara menendangnya betul Perkenaan dengan kaki bagian dalam Kaki bagian luar dan hukum kaki Pak, bolanya tidak bisa lurus Belok ke arah ke sana kemarin Tidak apa-apa Yang penting adalah Perkenaan kaki dengan bolanya Betul terlebih dahulu Jaga kesehatan Rajin cuci tangan Kemudian gunakan masker jika keluar Dan tentunya jaga jarak ya Sesuai dengan protokol kesehatan Tidak lupa Selalu konsumsi Makan-makanan yang bergisi Kemarin kita sudah melaksanakan Food and Veggie Festival Gunakan itu setiap hari Konsumsi buah dan sayur Terima kasih Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax